Sementara itu, pergerakan ekonomi masyarakat sebagian besar ditopang proses jual-beli yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Namun pada zaman sekarang, proses jual-beli di pasar-pasar tradisional cenderung berkurang jika dibandingkan sebelumnya maraknya toko dan pasar modern. Toko modern pun cenderung mematikan perekonomian pasar tradisional. Tak dapat dibungkiri, toko dan pasar modern menawarkan pelayanan dan tempat lebih nyaman, serta dijamin ketertibaannya. Jika dibandingkan berbelanja di pasar tradisional, pasar tradisional terlanjur identik dengan panas, mendesak-desakan, dan lokasi yang kurang representatif. Hal ini berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi rendah. Banyak dari mereka hidup dari berdagang dengan volume barang yang tidak banyak di pasar-pasar tradisional. Keberadaan toko modern juga merugikan penduduk lokal di sekitar toko, karena banyak SDM yang dipekerjakan tidak berasal dari daerah sekitar. Dia tidak bisa memberdayakan perekonomian di masyarakat sekitar. Contoh misalnya, toko-toko modern itu dia tidak bisa menerima, katakanlah misalnya ada pengrajin, atau ada yang bisa membuat kue misalnya ya, masyarakat itu. Dia menitipkan di toko itu tidak bisa, artinya bahwa toko modern itu tidak ada memberdayakan masyarakat sekitar, dia hanya mencari untung belaka. Terus yang kedua, yaitu rekrutmen tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang mereka rekrut dari toko modern itu juga tidak melibatkan masyarakat sekitar. Dia lebih melakukan rekrutmen dari luar Bali. Nah, ini menurut saya ini juga dari instansi terkait Pakai dan Dinas Tengah Kerja untuk melakukan pengawasan ya terhadap toko-toko modern. Setiap pasar tradisional dituntut mampu bersaing dengan pasar-pasar modern yang berkembang bak jamur di musim hujan. Meski demikian, kontrol fiak terkait terhadap pertumbuhan toko modern diharapkan mampu memberikan ruang bagi pasar tradisional. Berarti Anggoro dan coba